Hello semuanya, welcome to Ghost of Tsushima Oke moe, let's go Lanjutin lagi kita perjalanan si Mamang Jin Sakai ya Siapa ini? Oh, ada Lady Adachi Oh iya bener ya Wessnya udah ada belum cu? Lanjutannya Nah harusnya ada cu disini Nah bener kan Friends in passing tuh Nah ini kita lanjutin ini dulu ya Sebelum kita namatin game ini ya kan Soalnya sebelumnya kita udah ngikutin ceritanya si Master Ishikawa sama Sila di Masako pak Jadi kalau misalkan kita gak dilanjutin Nanti takutnya jadi kentang Apa ini dia nih? Nah, lanjutannya ya pak ya Kita mencari temui Dan kamu adalah guru terbaik Terbaik dan juga Ter... Apa aja lah pokoknya Dan gue memang dedikasi hidupnya katanya dengan Belajar katanya dan tidak dengan keluarga ya Dan kejahatan Tomoe tidak bisa diampuni Karena dia gitu Keluarga itu penting loh katanya Jangan jadi kayak gue ya katanya Jangan biarkan Jurik itu Ghost itu katanya Mengambil diri lu katanya Tomoe ada di Kamiagata Oke Kita cari dia kalau gitu Dan akhirnya ini semua Tapi tidak kayaknya Ini part 8 dari 9 loh Berarti harus ini Harusnya abis ini ada lagi gitu maksud gue 1,3 km Perbaik tuh Jauh sekali ya Masa ya harus jalan ke sana Begitu Enggak dong Kita teleport aja ya Teleport lah Masa 1,3 km saya jalan kaki pak Udah kayak maraton saya gitu Mendingan juga Kita langsung teleport Udah gitu kita jalan kayak gini Kan lebih enak Belum tentu juga Kita nyampe sono Ntar Langsung jalanin kues Nih curiga-curiganya Kita bakal nyari dulu nih gitu Kan isi kawa katanya Ada di Daerah sini nih Apa Nyari si Tomoe Tomoe Yang awalnya kita nyari Gak ketemu-temu Akhirnya yang di Misi sebelumnya itu Ada apa dia Tapi Abur kan Terjun ke Tebing Wow boy Ini Mongolnya Dihabisi Semua ditembak dari belakang Pasti Ambush ya Serangan tiba-tiba gitu Hmm Menarik Ada apa ini Grobuk yang terbakar Oke Apakah dia diserang pakai Panah api Atau Si grobuk ini Bawa peledak pak Jadi langsung meledak Gitu Kita lihat disini Gak ada sesuatu Seperti tidak ada Saya kejauhan Nyarinya Kayaknya emang Di daerah sini Kita nyarinya gitu Tapi gak ada pak Saya tidak menemukan Apapun disini pak Wah Saya tertipu Sepertinya Dimana ini Mana yang harus saya cari Oh ini nih Panah Jepang Pasti adalah seorang Pemanah Jepang Seperti sebuah grup Oke Siapa lo Siapa ini Matsu Gak baik tau gak Dia menyelinap Dari belakang Dia katanya samurai Tapi lebih tua Seorang archer Shikawa ya Gimana dia Dia bilang Oh dia bakalan Ke rumah Shimatsu ini Dalam waktu Satu dua hari Oke Apapun urusan Si mastery Shikawa Pasti itu Dedakan katanya Dan penting Urgent Matsu ini siapa Siapa Matsu ini pak Tiba-tiba Dia nongol Menyelinap Dari belakang Untungnya si Jini Shikawa Langsung nyadar Siapa belakang gue nih Masih lihat Wah bening juga Dari kemarin kemarin Lawannya Mongol mulu pak Baru ada yang bening Nih gitu kan Nelihat yang bening langsung Siapa nih Gitu Ayo jalan yuk Aku tidak pernah Berbicara dengan Samurai sebenarnya Ini gak bisa lari loh Jalan aja jalan Bisa emang Si Jin Saka ini Ini ya Apa namanya Modus gitu Biasanya yang lari pak Ini jalan anjir Gak bisa lari Tuh Biasanya kalau udah beres ngobrol Lari pak Ini gak lari Tuh Jalan anjir Nah akhirnya lari juga Kirain gue Lo mau jalan terus Senjir Jin Saka Emang beda gitu ya Jalan bareng sama Lady Masako Sama Matsu ini beda Gitu Bahwa ini pengennya jalan aja Oke ini ada perangkap Perangkap buat hewan ya Yaudah ayo let's go Gak bisa lari lagi Gak bisa lari lagi co Jalan ya Gak gampang ya Buat bertahan disini Katanya Semuanya juga susah ya Kata dia Oh orang tua Katanya meninggal Pada saat dia masih kecil Pamanmu seorang Simura Kamu the ghost ya Sekarang gak ya Gak gira katanya ghost itu kan matanya merah Kata dia Mungkin itu habis dikucak kali ya Kau gak habis begadang gitu Oke Kemana nih kita nih Ini gak bisa lari co Jin Saka emang Kalau misalkan bareng sama yang bening-bening gini tuh Bawaannya Pengennya pelan aja gitu Nah kamu disini ya Biar saya kecerak dia dari belakang Dengar Dengar Ini Topet ngambil ini coy Ngambil barangnya si ini Barangnya lagi Buruannya si siapa tadi namanya Jangan lupa Berserah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sama sapa Misal Kasian sekali Terima kasih Terima kasih Om, biarkan dia pergi Dengan makanan kita Mereka kelaparan Dan juga bukan ancaman, kata dia Gak semua cerita tentang gue benar Mana co? Oh, ini kuda sekarang Boleh, tiba-tiba ada kuda kita disini Kapan datangnya? Ini kuda Perasaan dari tadi Adanya cuma jalan kaki Gitu Ini adalah kesimpulan saya Anjoy Kamu tidak ada penyesalan? Beberapa sih? Tapi kok melakukan ini Buat penjajah itu Pergi dari daerah kita Alias rumah kita semua ini Gak dari gitu Ini orang berapa biji masang perangkap Banyak kayaknya Yang tadi itu Yang diambil copet tadi itu cuman Ini pak Squirrel Squirrel itu apa ya? Tupai Tupai mau dibikin apa ya? Misate Oh, tuh ada tuh Yap Kita lihat Ada apa disini Apakah ada sesuatu? Oh, ada perangkap tuh Dapet tuh Iya, iya, iya Dia berdapat sesuatu Anjoy Senang sekali Ada apa disitu? Oh, mainland Tidak ada Mongol Dan juga tidak ada peperangan Jadi kamu ingin ke sana ya? Oh, di Kyoto Dia bakal membuat Penginapan Menerima Oh, orang-orang ya Kayaknya di Kyoto Bakal ada masalah Yuk, let's go Kenapa dia bisa kenal Masa Rishika? Waduh, ini tebal banget nih Anjir Kayaknya tidak melihat apa-apa Di depan Jarak pandang dia Sepertinya Agak sedikit Minimal tuh Iya, saya tahu Kelihatan Tuh, lihat tuh Wah, tebal bener Pak kabutnya Ini janjian kita Mau dibawa ke Hidden Village of Mist Anjir ya kan Ketemu sama Zabuza Anjir Naruto jaman kapan gitu Ini rumahnya Masih jauh gak dia nih? Aduh, Mongol Tenang Tenang Biar saya lawan mereka Kamu belum tahu Siapa saya Saya Jin Sakai Ini kamu Maju lo Begit Lama ya nyerangnya Ajar lagi Ah, yang gede nih Pas banget yang gede nih Ini lo Nah, gitu kan Enak Jadinya lawan yang Biasa-biasa aja Gak usah lawan yang gede Maju lo Wah, banyak nih tuh Mau bisa nyerang gitu ya Eh, mau ngapain lo Ini yang kayak gini-gini nih Bahaya Ntar lo Nyerang temen gue Benget Jangan macam-macam kamu Eh, kena cok Benget Boom Boom Tus Tus Nah Udah ya Abis ya Gue tuh pengen Pake perfect parry Tapi susah pak Disini pak Perfect parrynya Kadang-kadang Kena Kadang-kadang Kagak Kalau kena Ya bagus Kalau kena Gue yang kena sama dia Ada aja Lagi mau jalan Ada mongol disitu Figuran Figuran ya Bang Saya kan juga pengen Masuk game Oke Cokup Yang penting mah Kita ikutin dulu si mat Oh, itu dia kotanya pak Eh, desanya ini Oh, saya pikir kota Ternyata cuma satu rumah ya Trapper house Oh, kamu seorang trapper ya Apa namanya Tukang bikin Perangkap Pantesan tadi Berapa perangkap Punya dia gitu kan Yang satu Dicopet sama orang Soalnya dia kelaparan Katanya pak Jadi dikasih lah Masih jin sakai Kamu terlalu baik Buat sebagai seorang ghost Gue cuma ngelakuin ini Buat susima Sebelumnya kita samurai Iya sih Mereka adalah seorang Survivor Oh, ini Tomoe-nya Oh, ini Tomoe-nya Wah Wah Cam juga sih Tomoe Ternyata Kamu membutuhkanku dan juga Shinshi Tapi kita tidak membutuhkanku Aku tahu bagaimana Mereka akan menyerang Kita bisa Mengambus mereka bersama-sama Dan memenangkan ini Aku akan membalas dendam Ya, biar gue ngomong Masa Rishikawa ya Oke, dia bakalan Ngabisin semua archer Yang sisa-sisanya pak Si Tomoe Ternyata itu Pantesan dia kenal banget Kayaknya tuh Sisi Kawa Ternyata itu Dia orangnya Kemarin yang terakhir itu Kan kita lihat Dia pakai topeng ya Ternyata Gak pakai topeng Cakep juga Oke, cukup Master Master Rishikawa Ternyata Muridmu Boleh juga Sayang banget Kenapa dia jadi Traitor Jadi pengkhianat ya Aku berbicara dengan Tomoe Dan dia Bersembunyi di bagian utara Dan mengolahkan menyerangnya Jadi dia masih hidup Archernya bakal menyerang dia Iya juga Bisa jadi tuh jebakan buat kita ya Aku tidak percaya sama dia Oke Berarti misi kali ini Cuma ketemu Tomoe Ngobrol ya kan Ke tempat-tempat Trapnya dia Gitu Terus ngobrol Bentar Kalau misalkan Dia itu akan Diserang Gitu kan Gak tau Dia bakalan nyerang Itulah Archernya Mongol Gitu Dan dia Akan menuju ke Pulau Jepang Jepang mainline Pulau utama Jepang Dan dia akan menjadi Seorang penjaga Penginapan Katanya gitu Tadi kan Ya boleh Gak masalah Sekarang kita langsung aja Menuju ke misi selanjutnya Mana dia Ada gak Masa gak ada sih Harusnya ada pak Tales of Tsushima Tuh Light to race Ini pak Dimana dia 51 kilo Ternyata dekat Pantesan gue nyari Gak ada Ajar ternyata disini Mana dia Eh Masa di Shikawa Mana lo 5,1 kilometer Jauh pak Ternyata pak Kiran gue dekat Ternyata Waduh Di pulau ini Ternyata Boleh Kita masih buron gak sih disini Mudah-mudahan gak ya Kiran gue 5 meter Ternyata 5,1 kilometer Jauh banget Anjir Gak apa-apa Kita pake teleport aja Dan kita sekarang Udah dekat Jadi kita tinggal Masuk sana Langsung Kita ketemu Awa Master Isikawa Terserah dia Apa dia Mau bantuin Si Tomoe Atau dia Mau ngehabisin Tomoe Kita mah Ngikut aja Gitu kan Mana dia Eh master Ayo master Let's go Kita berangkat Sakai Kita bertiga Ketika bertemu Anjir Kalau kamu pikir Dia bisa Sebenarnya Ya kita cari tau aja Gak ada Gak ada waktu Buat error Kata dia Late to rest Ini pak Part terakhir Dari Misinya Isikawa sensei Di sisi Tomoe Di part yang sebelumnya Kita belum Nah ini Yang sebelumnya Kita udah ketemu Tomoe Nah ini kita langsung Ngebantuin dia Bagaimana Kita ada keuntungan Di sana Mongol Akan Berbalik Menyerang dia Tomoe 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 Aida punya Pilihan Minta bantuan Atau Menghianati kita Kalau kamu Ngobrol sama dia Gimana katanya Hmm Kita harus kasih kesempatan Seh Iya dia juga bisa Ngebunuh kita Di kemarin Di jogakue Tapi kan dia Nggak ngelakuin itu Pak Dia menghianati orang-orangnya Dia harus menjawab itu Iya Tapi nggak apa-apa ya Kita lihat aja Ke depannya Apakah Semua itu memang Berhianat Untuk memanfaatkan kita Gitu kan Jauh banget nih perasaan jalannya Kalau kita udah dekat Siap-siap Oke Paman Eh paman Ini master isikawa Pamannya kan kemarin Udah nggak setuju Udah dibakar Kontrak Kontrak buat jadi anaknya Dia Kok jadi kontrak Maksud gue Permintaan Permohonan buat jadi anaknya Gitu kan Soalnya Nggak setuju dia Si Jin ini udah jadi Ghost of Tsushima Gitu kan Kita lihat Apakah ada musuh disini Kenapa Dia tiba-tiba Mindik-mindik Anjir Ada orang nggak disini Pak Halo Gak ada Mongol Pak Atau jangan-jangan Ini jebakan lagi Tiba-tiba kita diserang Lah Kok jadi dia Yang mau ngabisin kita Mana dia Omoy Ini angin kemana sih Kesini apa kesana sih Oh kesini Kita ikutin angin yang Berambus Oh ini nih Kesini Anjir Sorry Saya pikir kesana pak Saya salah jalan Ngikutin angin yang salah Ternyata saya Oh ini Oh ini Betul kan Duh gila Tambah Jadi Archer lo bakalan menyerang Dimana dan kapan Umugi Kom Kita kesana sekarang Kenapa lo ngasih tau kita Kan itu mengingatkan Ternyata gue Katanya Iya emang sih Gue gak percaya Malu Kata dia Eh liat aja Apa yang akan terjadi Kata dia gitu Aduh Mongol Ikutin gue nih katanya Tenang 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 Biar saya yang maju Kalian para Archer Backing saya ya Wuih Hmm mantap Eh mau kemana kamu Kamu pikir Kamu yang paling jago Tidak Tidak Wah Apaan tuh ada yang Meledos disitu Anjir loh Salah pak Pantesan dari tadi kok Damage gue gak masuk Hmm Mantap Eh Tidak bisa Tidak bisa Ajar dulu cowok yang pake Kayak gini-ginian ya Yang pake panah Ini harus Dihabisi Kayak Hmm Gitu bos Boom Boom Eh Ada yang pake beginian Ah Tewas kamu Ini lagi Eh Master Shikawa Tenang Saya bantu Bokongnya sikat Hmm Ajar bokongnya bosnya Dari belakang Sama gue Aduh Karma Karma Ajar bokong orang Disikat gue Ini bukan perangkap Katanya Pikiran si Sensei Shikawa Udah busuk aja Gitu loh Udah gak percaya Dia Kita harus bergerak Kaumugikov Baiklah Tapi kalo si Tomoe ini Salah katanya Gue habisinnya Katanya Boleh Terserah lu aja Masternya Itu bukan Murid lu Gitu Oke Let's go lanjut Duh Punya gak Gak punya kan Oh ada disini Eh banget Jangan berani-beraninya Kamu lawan Master Shikawa Itu guru saya Biarpun Dia agak sedikit Waduk Eh Mau kemana Mau kemana Gak boleh pergi Kamu Sebar Saya masukin pedang dulu Set Anjoy Keren kan Yah Pasti Iya Bener juga Kita harus tetap di jalanan Oke Let's go Orang lo gak nyerang gue katanya Jadi gue cari lo katanya Gue udah bilang katanya Buat menghindari kalian katanya Oke Banyak lagi nih Tenang Saya tahan badan di depan Buat kalian ya Mudah-mudahan sih bisa Gitu kan Ah mati dulu Kok ini ada yang pake ini co Terus Nah Satu lagi nih Mati lo Bagus Saya pake ini sekarang Boom Ayo mana kalian Saya hajar dia yang gede dulu Bagus Nah itu dia Nah terus yang ini Sini lo banget Hmm Tenang aja bos Gue mah kalo udah punya ghost stand ini Kita kejar atu-atu Sampai Waduk Salah Salah Ajar bos Boom Not bad Sakai Oh pastinya Capa dulu gurunya Tuh sama gurunya kita Diisi kawa nih Itu bukan kerjaan gue katanya Dulu kamu udah terlatih sebagai pembunuh katanya Iya juga sih Habis dia Berulah sih ya kan Tapi ya entahlah gitu kan Namanya juga dia Tertipu dengan janji maniskan Kemarin juga kita udah di Kasih janji maniskan ya kan Tapi ternyata Tidak ampuh Terhadap jin Sakai Dan juga pamannya Jadinya Yaudah gitu kan Tapi Tomoe ini Dia sempat Termakan bujuk rayu gitu Jadinya dia berhianat Dan dia dihianatin balik Sama si Kotun Kan itu Katanya Gak tau bener apa enggak Gak tau ini jebakan dia Gak tau pak Mereka memburunya si Tomoe Kata dia Kita tunggu sampai malam Mereka cuma Posisi archer gitu Jadi dia bakalan Di posisi-posisi Masing-masing mungkin ya Eh dan tiba-tiba Udah malam aja Pertanyaan gua ya Itu dari siang tadi Atau sore Sampai malam tuh Ini orang bertiga Ngapain disitu Kita tidak boleh memperlihatkan Diri ke si Para Mongol itu Jadi kita akan tetap bersama Mereka bertiga Berdua maksud gue Bertiga sama gua Dimana? Apa yang itu? Boleh Mati Sip Good Itu baru namanya Kerja sama tim yang menarik Oh kesana pak Let's go Let's go Kebar kita semunyi lagi Katanya ada lagi pak Kan jagat tomoe Gih Bursoning Mereka Apa itu pak? Dia tidak paham Pasti ada tomoe-tomoe nya Pasti dia mencari tomoe Atau disuruh menghabisi tomoe Entah juga gua Oh itu Boleh Saya akan menghajar yang ini Boom Good Oke Mereka sedang membicarakan teknik panah Sepertinya ya Saya kurang paham Kayaknya tuh yang barusan tuh Dia ngomongin teknik panah kayaknya Gimana Sakai katanya Ikuti gua Dan jangan Tertinggal di belakang Gimana cu Don't let the mongols see you Find a way through the bog The bog Where is the bog Gimana saya pak Taduh lupa Kita lihat Oh kita harus kesana Oke Kayaknya kita ke atas sini kali ya Oh di atas situ ada orang cu Bagaimana lah urusan saya ke atas situ Kita lewat sini aja cu Kita lewat sini ya kan Kita hajar dia Ngekill mongol boleh dong Gak boleh ketahuan kan Mati dua Oke good Lanjut bos Kita lihat lagi Itu ada orang disitu Kok ada orang di atas gua Mana dia Kamu terbang ya Kok ada orang di atas Oh di atas itu cok Oh Benget Keren gua Dimana lu Gak ada orang disini nih Ngetem Sama ya lu situ Kebiasaan Disitu ada orang Bukan kita pak Maju terus bos Ini gua jalan kayak gini aja Sambil lihat kanan kiri ya Siapa tau gitu Oh oke beres Archer gua tuh katanya Besarnya kita menyerang Banyak kan Banyak orang tewas Itu dia Dia bakalan muter ke belakang Oke Dia bakalan muter ke belakang cu Terus gua ngapain Wait for Tomoe get in position Oke kita tunggu Tomoe Di posisinya Terus Kita bakal serang tiba-tiba Boom Let's go Let's go Eh benget Kamu Jangan cemacem masaya Boom Gak-gak kesitu Nah Lu nyerang kemana Barusan Benget Benget Hmm Kecerak sini lo Ayo Aiyah Saya punya ini Kamu punya gak Hahaha Kamu gak punya ini kan Saya punya Kamu juga mau Saya kasih Good Good Really good Nih Hahaha Dari dekat Dari dekat juga gak kena Jago Jin saka emang Jangan salah kamu Eh Kamu mau nyerang saya dari belakang ya Gak bisa kawan Bud Boom Itu yang terakhir Bagus Kalau yang terakhir Terus kemana saya Eh masa ada si kawa Kita disuruh ngobrol sama si kawa Isi kawanya lari Mau kejar-kejaran Kenapa ya Gak buru katanya Tomoe dimana Gak tau Apakah dia terluka Kemana dia Wah Hilang enjir Keumugi Oke Kita kejar dia Tomoe kemana nih Sebenernya kita sih Gak percaya Serasa persen sama dia Nah itu dia Ngapain dia di Umugi kov gitu Tuh Dia butuh perahu Buat meninggalkan pulau ini Dia mau ke pulau utama Tomoe pengen ke Jepang Kemain lain Kau melihat seorang wanita pergi Oh Ada seorang warrior Dia katanya menuju ke pantai Betul berarti dia naik kapal Berarti dia bener Mau ke kapal pak Mau ke pulau utama Main lain of Jepang Jepang Jangan biarkan Tomoe Katanya meninggalkan pulau Boleh Masalahnya dimana dia Dimana sih Salah jalan Oh ke master Ishikawa ini Master Ishikawa larinya Kurang kenceng ya Hey master Saya ikuti kamu dari belakang Kirain gue kemana cu Ternyata gak harus ngikutin si Ishikawa sensei Mana saya tahu pak Nah ini dia Nah dia Eh dan dia udah pergi pak Apakah dia akan dipanah Oleh si Ishikawa sensei Tunggu Apa itu Oh itu topengnya pak Topengnya si Tomoe Nih Nih Baca nih Bisa baca gak Hehehe Musuhnya mungkin adalah Best teacher Adalah guru yang terbaik Aku Berterima kasih kamu adalah guru yang terbaik Katanya Dan aku adalah muridmu Aku mungkin bisa menjadi anakmu Tapi Jalan panahku adalah Di balik itu semua Aku seperti seorang anak panah Menembak dari panahan Siapa yang tahu Tapi kemana Angin ini membawaku Anjol Ya dia akan ke Kyoto Dia mau buka penginapan Disana katanya Janji ya lu jangan ngikutin Kesalahan gua Kata dia Tenang Mudah mudahan Akhirnya beres pak Misinya Si Tomoe Ujung-ujungnya dia pergi Ke main lane Ke pulau utama Dari Jepang ya Jadi Dia akan ke daerah Kyoto Katanya Buat membuka Sebuah penginapan Disana Seperti yang sebelumnya Dibilang sama dia Mungkin Gitu ya Kita dapet topeng pak Apakah bagus Wee Dan Gile Pas banget sama armor Gua nih Kayaknya nih Boleh Kita pake pak ya Keren pak Midnight shark Apa ini Of Daibow Eye Oh Oke Siapa yang sentimental Jangan-jangan kamu terharu Ya Sinsi ya Jangan terlalu terharu Tapi gapapa Nikmati Keharuanmu itu Ya Karena anakmu Tidak jadi seorang penginat lagi Tapi dia sudah mempunyai tujuan Yaitu membuka penginapan Di Kyoto Gitu Oke sekarang lanjut Kita menuju ke misi kita selanjutnya Yaitu adalah Ini dia The Sister Betrayed Anjoy Ini adalah misi terakhir Dari Lady Masako Ya Jadi Lady Masako itu Kalau gak salah ceritanya yang terakhir itu Dia ketemu sama Salah satu Seorang ya Yang pernah Mengabdi Mungkin sama keluarga Adachi Gitu Dan ternyata dia juga doya Nama dia Waduh Ya begitulah intinya ya Dan Katanya Dapat informasi Bahwa Saudaranya itu Masih hidup Gitu Dan kemungkinan Dalang Dibalik semuanya itu Katanya saudaranya Gitu Kayak Makanya nih Lanjut aja kita menuju ke sana 560 meter Seperti biasa Rada jauh Biarkan saya yang menikmati Perjalanan ini Dan kalian langsung saja menuju Ke Tujuannya Oke I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you baby And I don't wanna miss the day Kelewat pak Ladi Ladi masako Dimana lo Benet Tentu Tentu masako Dimana lo Kelewat Kelewat mulu gua Oh di bawah doi Tuh disitu Oke let's go Ladi masako Maaf mengganggu Sabar Taruh dulu ya Kita lihat ini Gak mau rugi Seperti biasa Oke Go Kamu sedang berdoa Oh Kepada leluhurnya dia Katanya Meminta permohonan maaf Apa yang telah dilakukan dia Ya Ya Emang iya sih Harusnya ya Kalau bisa denger Kayaknya agak ngeri Klan Kikuchi Old Fort Oh Katanya sodarnya ada disana Kalau gitu kamu siap Eh dan Kita langsung Ontrok Pas sodarnya dia ya The sister Betrayed tuh Katanya juga Jadi sodaranya pak Selama ini tuh Yang Berhianat Dan menghabisi Clan Adachi Gitu pak ya Eh let's go Tante kita berangkat Bermuda kamu menemukan saudaramu Dia menikah bersama seorang Ikeda Dari Clan Kikuchi Oke Dia kuda Kuda gue mana nih Eh kuda Oh nih dia Let's go Let's go Ini Bermuda temen dia Apa yang kamu berpikir untuk membuatmu? Ketika waktu itu, kamu berpikir untuk membuatmu yang berpikir. Saya membuatmu yang berpikir, dan saya berpikir. Ketika kamu berpikir, adatji yang berpikir, sudah berpikir. Saya berpikir dengan adatji yang berpikir, tapi saya berpikir. Ikeda Shabba Ikeda Jadi kemungkinan katanya si Hana ini Saudaranya tuh niri Jauh sama si Ada di Adachi gitu Kemungkinan ya Kayak gitu Dia punya kebencian di hatinya Ah ngeri juga ya Dia jangan pura-pura Gitu doang gitu Ngasih hadiah segala macem gitu Wah parah Dia cuma pura-pura tewas katanya Dan merencanakan ini semua gitu Bener-bener rencananya tuh Edan banget gitu pak Jadi emang udah kesumat gitu Hatinya tuh udah penuh dengan kedendaman Udah kesumat sekali sepertinya gitu kan Parah pak ya Sago Forest Kita jalan sampe mana nih pak Kita akan lanjutkan dengan jalan kaki Boleh Ini adalah rumahnya si Hana Let's go Si ibu itu udah main maju aja Kalau gak kita bakal ngehajar semuanya Udah aja kita pake stand off aja Si ibu itu udah kesumat juga kayaknya Main maju aja pak Kita mah kan melan-melan dulu kayak gini gitu kan Sambil Ngisi ghost stance gue gitu loh kan Siapa tau Tuh liat udah duluan aja Let's go lanjut Kita buka Mana kamu saudaranya Lady Masako Eh ada yang jongkok Bang ngapain bang Udah penuh bang Oke Hana tidak membantu siapa pun katanya Lady Hana Tunjukkan Wujudmu Waduh Ini pasukannya Clan Kikuchi gak Tus Tus Ah 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 Reinforcement Boleh Let's go Sudah hajar dia Kenapa Kamu ngangkat-ngangkat tangan gitu Blon menang Udah ngangkat tangan aja Sabar dulu bang Wah tewas dia Mantap sekali Ini yang namanya kesumat Lawan kesumat Ilang kombo gue Wih gila Ini orang nyerangnya bertubi-tubi anjar Udah kayak lawan Duel gue Ah Lewas lo banget Hmm Hmm Kecerak bos Nah gitu Gue jarang pake stagger pak Lebih enak Pake ini sebenernya Cuman gak kena-kena gitu loh Nah Ya Uh Wih Gile Hmm Kecerak sini lo banget Mana lagi dia Ajar bos Edah Eh Siapa ini Sabar Saya masukin pedang dulu Dimanalah di Hana Dia ada di atas bukit Oh gitu ya Dia ada di atas bukit Mana pak Dia kan masih keluarga loh Keluarga udah pada tewas katanya Dia tuh cuman Ya Boleh Kita mah Ikutin aja Itu mah urusan dia Sebenernya kan Kita mah bantu aja Bantu Gitu kan Kri 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 Oh tuh dia keluar Mirip ya Kamu mengambil semuanya ya Kata dia Anak Dan cucu Aduh Belum cukup Sampai mau Merampok Adachi Dan kamu juga Eh dan Aku akan mengambil semuanya Hahaha Oke Kayaknya gak ada Ini Tanda-tanda damai Kayaknya gak ada pak Let's go Come on Satu lagi Come on Wow Let's go kawan Loh Oh Rnya turun Rnya turun kemana nih Eh banget Rnya turun kemana nih Ke sini Udah dimasakonya udah di depan cok Kenapa gue harus balik lagi Wah game nya Game nya Game nya mabok Game nya mabok anjoy Sini dimasakonya udah di depan cok Kenapa gue harus suruh balik lagi Mana dia Kamu Menghabisi anak-anaknya sih Anak-anak dan cucunya juga Dia menghabisi keluarga ku Nah itu cuman bagian kecil dari yang lu lakukan Aku tidak melakukan apapun Anjoy Kamu tuh mengambil semuanya Oke Jadi si Hana ini kayak merasa terbuang coy Itu bukan salah gue Iya itu salah lu Sudah kalau gitu habisilah Kamu tidak akan mengakhiri Penderitaanmu Tapi lu lah yang harus mengakhiri itu Edan Oke Ya sekarang dia udah gak punya siapa-siapa lagi pak Beli diadachi Ternyata benar yang dibalik semuanya saudaranya Wah 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 Ngeri juga Aku mencoba menghormati mereka Meditasi Tapi dia malah Mengambil itu semua Bahkan sekarang Aku tidak punya siapa-siapa Iya juga ya Dia kan awalnya Berduka Akhirnya udah tewas Ternyata bukan Dia dibalik semuanya Sekarang kamu bisa mendapatkan kedamaian Sekarang kamu sudah tahu siapa orang dibaliknya semua Tapi jalan ini tidak menuju kedamaian Terus menuju kemana? Janjan menuju ke Si badak Eh dan Udah tuh Aku akan berada disana pada saat kamu butuhkanku Udah nih dia aliansi Aliansi mantap Gitu ya pak ya Jadi Si saudaranya ini Emang udah ngerencanain balas dendam Ke si Masako ya Dia merasa Dia tuh Apa ya Merasa si Lady Masako ini Mengambil semuanya gitu Dari si saudaranya tadi gitu kan Dia dibuang ke tempat ini gitu kan Bersama Suaminya itu Dan akhirnya dia memasukkan kematiannya ya kan Dipalsuin gitu Jadi si Lady Masako ini udah berduka Disangkanya saudaranya juga tewas Ternyata Saudaranya sendirilah Yang menjadi Jalang dibalik Pembantaian itu Begitu pak ya Udah Let's go Coba kita akan menuju ke misi selanjutnya Ya pasti Ya kan The Gathering Storm Oke let's go Kita lanjutin ke main quest dulu ya Sekali aja Kita langsung lanjutin main quest Kayaknya gak Gak Kurang ini gitu Kurang Kurang mantep ya Kalau misalkan kita belum ngejalanin quest utama Ya Karena kita tadi kan ngejalanin side quest yang Menunjang Dari Gue lupa lagi misinya belum gue tag banget Menunjang dari Cerita gitu kan Kita sebelumnya udah ngikutin ceritanya si Isikawa sensei Masih itu Lady Masako Jadi kalau misalkan kita gak beresin Kurang gregat Gitu pak ya Oke lanjut aja nih Kita bertemu sama si Yuna Sahabat sejati Sejawat Nah ini dia Bagaimana yang lain Mereka siap mengikuti kemanapun kamu pergi Dan sensei juga bilang katanya Kamu Kecuman orang-orangnya yang bisa menghabisi Si Kotunkan Port Izumi Oke Kita harus tau kelemahannya Biaran kita bisa melewati mereka Dan mencari si Kan Kantong Port Izumi Tuh Malem-malem mbak Kalau malem begini kadang-kadang Suka gak keliatan musuhnya pak ya Tersamarkan Oke Terus ke lighthouse tanpa keliatan Boleh Tenang aja malem-malem pak Musuhnya aja gak keliatan Apalagi kita Gitu Gatuhnya keliatan Siapa juga bodong Jadinya pak Masih gua kita berangkat pak ya Lighthouse do not raise alarm Oke Tidak boleh ketahuan Berarti pak ya Kita jalani misi ini Tenang aja Ini dia kita udah nyampe Kita gak bisa lewat depan Oke Kalau gitu kita lewat belakang katanya Betul Kalau kita gak bisa lewat depan Kita lewat belakang Kan gitu Gak mati co Gak mati Kuat banget ini orang Kuat banget anjir Tiga kali panah Kagak mati Oke lah Kalau gitu kita harus assassinate dia Kalau gitu Atau lewat mana Lewat sini kan Bener kan Ini harus assassinate coy Manusia ini Nah kan Nah udah gitu Nah ini orang lagi Senduk ini Kecrak aja udah Gile Kagak mati pak Dipanah anjir Parah Armornya dari Kulit badak Anjir Kulit badaknya Kayaknya gak sekeras itu Heran saya pak Bisa-bisanya loh Dia kagak tewas Kenceng banget pak Kulitnya Kulit armornya maksud gue Kalau kulitnya mah sama aja Kayak kulit orang biasa Yang membedakan armornya Gitu ya Ada orang disini kan Gambar dulu Ada orang dibawah Dia lagi liat kesana Kalau liat kesana Gak masalah Masalah jangan liat kesini Kan gitu pak ya Hajar dulu satu Good Naik kesini Eh jangan naik kesini Gak usah Gak usah Gak usah naik Kita kesini aja bos Kita hajar dua-duanya langsung Dengan memakai chain assassination Seperti ini Dan kamu Juga tewas Lanjut Kesana ya Lihat dulu Ada orang disini Kalau kamu Melihat kesana Tidak sepertinya Bagus Dia lagi jalan Anjir Kita biarin dia lewat dulu ya Kita disini Gak boleh ketahuan pak Masalahnya pak Kalau misalkan Itu mah kita bisa Masuk dengan mudah Cuman masalahnya Kita gak boleh ketahuan Jadi Gak boleh gegabah Kalau gegabah kita kayak tadi Wah panah tuh orang Kagak tewas Gue yang ketahuan Jok Saya di dalam Oh boy Oh boy Mana yang ngeliat gue Lu patroli-patroli aja Pakai Lihat sini lagi ya kan Oh iya kan lagi patroli Saya lupa Apa ini pak Gak ada apa di Gentong itu Supply Wow Bunga Bunga racun Satu barrel bisa buat Nghabisin Ratusan orang Wah Wah Kan pasti bakal Ngemakai ini buat ke Pulau utama di Jepang Parah Oke Kita akan ke atas Eh Yuna Minggir dong Yuna Kamu gak lagi jalan saya Di atas ada orang kan Nih Tari dulu nih Gue liat dulu nih Gak tau ya pas Datang ke atas Baru juga nyampe Wak Wow Dia di atas Kamu kena prank Oke Terus kemana saya Kita liat ke port Izumi Kita cari tau Cara menyerang Harbour master estate Dekat mungkin ada disana Dekat dengan Dermaga Oke mungkin bisa disana ya Oh Bakal ada badai Makanya ada banyak burung ya Oke Tanda-tandanya tuh Kita bisa memberikan Archer disana Oke Ini apa ini ya Bagus banget Buat menyerang Secara tiba-tiba disana Wah Mantep Ini kayaknya kita Selanjutnya bakal nyerang itu dah Dermaga itu Si Khan itu udah Si Khan itu udah Mau Berangkat Menuju ke Main Island Menerang bawa racunnya Kalau kita tidak Menghabisi dia disini Maka mereka Akan Runtuh Kayak di Susima ini Maksudnya Nah kita kembali ke Mongol ini tuh Menginvasinya ya Datangnya tuh ke Susima Island dulu coy Susima Island Dijajah sama dia ya kan Nah Di Susima ini udah kejajah Baru dia bakalan Pergi ke Pulau utamanya Gitu Jadi sebenernya Mereka ini belum ke Pulau utama di Jepang Yang masih di Susima Island Ini gitu kan Dan itu kalau gak salah Ada emang Emang kisahnya Ceritanya kayak gitu ya Katanya gitu kan Emang ada Sejarahnya gitu Mongol ini menyerang Pada saat Jaman dulu Gitu ya Oke that's it for today Thank you semuanya yang udah nonton Kita bakal kembali lagi Di part selanjutnya Buat menyerang Kotunkan di Dermaganya Seperti yang tadi kita survei Bersama pari aliansi kita Sepertinya tuh Lihat yang di belakang kita Lagi latihan memanah mereka Jangan sampai Kamu memanah Seperti Jin Sakai Kemana-mana ya Oke That's it for today So thank you semuanya yang udah nonton Kita bakal lanjutkan kembali Di part selanjutnya Kalau gue lagi sempat Seperti biasa I'm signing out And Jau Sampai jumpa Sampai jumpa